Intro Halo semuanya balik lagi sama gue NGAMEDICAP dan Swasta Dream Team Jadi ya langsung aja ranket match Disini ketemu Japan gak sih kalau Itu kira-kira apa ini ya Gak tau juga lah Beramat langsung aja pake tim Japan Dan ya pastinya pake akun utama Oke let's see Ini lumayan Bagus sih penempatan pemain dia ya Dimana Kals itu kan cukup bisa di white pass Tapi dia punya tiger di depannya Sedangkan Misaki gampang di white pass Tapi di belakangnya ada gentil Pinter sih Oke seperti biasa Tabur benih dulu Aduh salah Salah Tapi Bentar Kalau ngeliat start sama warna Harusnya masih bisa sih Kalian nebak bener Tiba-tiba nebak salah nih gue nih Let's see Lumayan juga kan Nguras stamina Si Si Apa Santana Oke Nice Kan bisa Tapi tipis banget sih Gak tipis-tipis banget 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 sih Tapi liat Lumayan ngeri ya Oke dia Double dribble Kita kasih Si Sester bisa sih Harusnya ini Kalian liat Sester gue ya Sester gue disitu Dan Kalsnya gak ada Jadi kita bisa langsung Ke Mamang Sano ya Yo Ampun Oke Oke Bagus pastinya Jujur aja itu Itu ngelewatinnya Bagus banget sih Gak ada yang kena Dan Pas banget sama Sano Gue emang fokusnya Di Sawada tadi Oke ini dia Normalnya dia akan Taruh ke Levin langsung sih Dan kemungkinan Akan coba Ngelewatin Si Robson ya Karena Ya Dia akan berpikir Si Izawa gak bakal kuat Well Memang gak bakal kuat sih Kalian liat aja nih Izawa kebully cuy Sama Levin Apalagi dia Menang value disini Menang startup cuy Let's see nih Oke pasing Ini udah pake interceptor Kuatnya Gak kuat cuy Yang emang dia Menang startup Dan juga Inspire ya Tapi tetep aja cuy Kuat banget sih Levin Levin kalo udah ketemu Izawa tuh Izawa nangis cuy Oke Main aman aja lah ya Tackle intercept aja deh Oke Siapa yang ngambil Skill Izawa Wuh lanjut Tiba-tiba critical dong Wow ya Oke Range gantian ya Dia kan juga range Tadi Calsnya cuy Jangan lupa ya Oke Wah Nggak kuat ya Oh iya Dia main startup Lupa gue Bentar Dia main startup cuy Lupa gue Asli lupa Oke Terkasih sawada Kesini Awi Tadi udah lepas ya Ah Tribal pun percuma sih Adalah Coba ya Sampai tau Penututan Dribble pun Sebenernya bisa Abis itu kita match up Sama si Lupa lagi namanya Isantana Tapi Jangan lupa Si Ini ada follow Percuma tuh makanya Dan pastinya kita Sininya ke kiri ya Si Toram untuk jaga Si ini cuy Levin cuy Aduh Ya Santana kuat Banget Tapi Masih ada menang warna lah Si Zawa ya kan Masih bisa lah Gue putus satu back lagi Cuma Masalahnya merahnya juga Nggak ada ya Mungkin nanti Kalau gue punya back merah Div ini ya Di apa Di DR mungkin akan Lebih enak sih Ya Semacam itulah Eh kok back sih DM DM merah DM merah ya DM merah Bakal enak tuh Untuk ganti dia cuy Oke Dia masukin KS Wah Levinnya bisa bantu Dan untung aja Udah pindah si Toramnya Kalau enggak Wah bubar cuy Asli bubar Oke Awas Awas Oke sama Misugi Eh Harusnya Dia pasti passing sih Eh ini ya Apa Harusnya masih bisa kuat sih Yes Exactly Apalagi masih menit awal Dan juga Menang warna Walaupun nggak ada Ini ya FAIM Kira-nya nggak nyala cuy Oke Nice Sneak pass Langsung please Oke FP Dia belum FP juga Jadi Let's try it Coba aja Ini hotline-nya cuma 5 sih Dan dia juga Dia menang startup ya Gue nggak ada startup sih Jadinya ini value-nya sama Itu Kalau dia critical Goal kena sih Yakin Karena kalau Lawan Muller itu Critical-nya bener-bener Harus sama Kecuali ya Stamanya udah habis ya Ataupun gue hotline banyak Dan inspire banyak gitu loh Itu bisa sih Sinita aman Ataupun Bener kan Ataupun value sama Tapi gue dapet hotline Nah itu Kala critical pun Masih bisa Tapi ini kan Gue kalah value Walaupun gue dapet critical Jadi Anggepannya Ya sama aja Ya sama aja gitu loh Oke Sano kabur Oke Mitsugi sama ini Oke Ini Oh ada wancu ya Wah pinter sih Tubiari sih dia pinter sih Nyolok-nyolok skillnya Pinter aja Oke sih Nice Nice Toram Lumen juga 8% Untuk inspire ya Mantep Toram masih mantep banget sih Pinter Pinter dia Aduh Tidak Coba Snake Akainya berhasil Tapi ternyata Gentilnya mendekat Aduh Itu kalau Gentil Nggak mendekat ya Dan masih ada di bawah banget Itu enak banget sih Wah pinter dia Pinter dia langsung Pressing tadi Jadinya Gentilnya langsung deket sih Intercept 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 tackle Karena Dia stamina masih cukup Untuk double dribble Itu maksudnya Nah salah nyebut lagi Masih go Astaga Bola gue please Aduh Atas ke atas aja Jaga Oke Ya Meni 39 sih Dan ini Sano Masalah yang ke stun Dan juga Ini gue juga Kudah ke stun Cuy Gitu loh Apa namanya Sester gue juga Kudah ke stun Cuy Ya udah Ini Nggak ada jalur Wak Kali gue kenita Tuh Bentar Wih Wih Nentut Nentut Oke Bentar Semeni dia habis Coba Dia harusnya Karena gue Nggak ada Wancuy Disini Harusnya Dia lebih takut Gue dribble Karena kalo gue dribble Langsung enak banget Sedangkan kalo gue passing Kemungkinan besar Ini bakal kalah Kalkulasi sama Gentil Tapi Tidak Ada range Kalkulasi Karena Jauh juga Jauh banget Dan merah Salah Harusnya balance Ini Nggak offense Biar ditanya Yang di depan Bukan Bukan sawada Itu Salah Itu Salah Salah Nih Kalian Lihat Di kiri Offense Kalau itu Balance Ini Tanya Pas Di depan Dan Ini Jadi Masalah Waktu Lagi Lagi Kalau waktunya Masih aman Gue kasih Awi Lagi Itu Gak bakal bisa Sih Anit 53 Mas Staminan Ini Banyak Sih Biar Dia pake Skill Gitu Kesel Kesel Oke Anggap aja Ngeras Staminan Aktel Salah Sih Salah Oke Oke Emang Akai Balik Lagi Secara Unit Mungkin Kalau Dengan Tim Gue Yang Seadanya Kayak Gini Mungkin Ngeselin Banget Gara Gara Di Tengah Dan Punya Recover Dan Stain Form Tapi Kalau Kalian Tim Meta Mungkin Akan Enak Kalau Ketemu Akai Cuman Kalau Gue Lumayan Ngeselin Jujur Aja Apalagi Kalian Tengah Tuh Am Tengah Gue Dia Gue Kepake Skill Pun Tadi Maksa Lewatin Naka Pertama Time Out Pasti Kedua Gak Bakal Kuat Kayaknya Karena Dia Kalau Gak Di Mid Kecil Banget Si Sawada Cuy Tadi Aja Lawan Si Ini Kecil Banget Itu Atack Nya Ini Sudah Di Mid Kan Lawan Santana Tadi Cuy Oke Let's See Kita Masukin Pire Bing Ini Cukup Galau Sebenernya Karena Dia Levinya Ada Wancur Cuman Kalau Sampai Levinya Pindah Ke Kiri Kirinya Dia Kanannya Dari Gue Itu Bakal Bahaya Banget Si Ke Izawa Kalau Izaw Di DM Juga Sebesalah Kalau Izaw Di DM Bakal Enak Di Matchup Dari Situ Wancur Langsung Cuy Terba Salah Sih Lawan Levin Si Izawa Sih Anjir Anjir Izawa Setelah Berapa Bulan Akhirnya Melemah Hitungannya Giri Glocak Aduh Telat Telat Sneak Pas Nah Sudahlah Udah Time Mod Lama Bahet Gue Pas Telat Gue Niatnya Kau Tadi Ngesneak Kebawah Situ Ya Kayak Huga Next Ya Ini Pasti Akan Diambil Oleh Levin Oke Tapi Masih Ada Tiga Defender Kita Dan Oke Oh Gue pikir Kena Si 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 Sester Ternyata Ternyata Kenanya Kayak Gini Oke 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 Bentar Gue Gak Tau Si Dia Udah F Apa Enggak Tapi Kita Double Intercept Aja Deh Kalau Dia Double Gribble Ya Udah Mudah Amat Let's See Oke Wih Guat loh Anjir Karena Udah habis juga Sistemi Kalau stabil aja Perlu gak Buki Club Ya Sini Sester Oke Ini Jadi lumayan enak Untuk White Pas Oke Sini Aduh Ini Lumayan susah Ini Sneak Kesano Oke 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 Ini Tinggal Nunggu Posisi Yang Enak Ini Untuk Nita Tapi Nitanya Gak Hort Fine Apa Kita Kasih Ke Sawada Ya Langsung Aja Gue Kalau Kasih Sawada Ya Balik lagi Ya Oh Stoga Oke Oke Tadi Kita RNG Jangan Lupa Oke Fine Itu RNG Nya Fine Ngeselin Kesel Pasti Kesel Tapi Oke GG Bro GG The RNG Is Fair Ya Ya Udahlah Ya RNG Gue kayak gitu Masih fine Ganta Ganti Dia Dapet Gue dapet Gilo Fine Yaudah Mungkin segitu dulu Video kali ini Thank you banget Yang udah menonton Sampai jumpa Di video Maupun live berikutnya Bye Bye We Fire Un sau H Terima kasih.